Intro Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun Begini cara kerjanya Vaksin berisikuman penyakit yang lemah atau mati Jadi tidak akan membuat yang divaksin menderita Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembeluh darah Melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon Di dalam tubuh pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah Namun kemampuan intelijennya paling tinggi Karena kuman yang masuk sudah lemah Pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe Tempat bermukim perwira menengah dan jenderal Dari laporan si prajurit pertama Sel limfosid B dan T akan memproduksi antibody yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing Meski majelis ulama Indonesia belum menggelar sidang khusus untuk membahas fatwa terkait vaksinasi difteri Namun ketua majelis ulama Indonesia MUI bidang fatwa Huzay Mahyango Mengatakan hukum vaksinasi terutama difteri menjadi wajib dalam kondisi darurat wabah seperti saat ini Kalau sesuatu itu karena darurat bisa mengancam jiwa Maka wajib hukumnya dilaksanakan untuk memelihara jiwa tadi Kalau sesuatu itu karena darurat bisa mengancam jiwa Maka wajib hukumnya dilaksanakan untuk memelihara jiwa tadi Kalau sesuatu itu karena darurat bisa mengancam jiwa Maka wajib hukumnya dilaksanakan Vaksin lokal PT Bio Farma merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi vaksin oleh pemerintah Indonesia Setiap tahunnya perusahaan milik negara ini memproduksi 1,5 miliar dosis vaksin Selain untuk memenuhi semua kebutuhan vaksin dalam negeri Yang rata-rata memerlukan 300 juta dosis per tahun Sebagian juga diekspor Setidaknya 130 negara dipasok vaksin dari perusahaan berusia 125 tahun ini Baik secara langsung pada pihak perusahaan swasta maupun melalui Badan Kesehatan Dunia atau WHO Tim Indonesia Morning Show akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat seperti apa pembuatan vaksin Peraturan ketat diberlakukan untuk memasuki area gedung produksi saja harus menggunakan jas Topi dan alas kaki khusus Ini berlaku dalam semua tahap produksi vaksin Nah disinilah proses pembuatan vaksin dimulai Saya sedang berada di depan ruang ganti menuju ruang produksi vaksin Jadi petugas yang akan memproduksi vaksin Nantinya akan berganti pakaian khusus lagi Yang mereka sering sebut dengan pakaian astronot Bukan jas lab biasa seperti ini Jadi memang peraturannya sangat ketat sekali Bahkan untuk masuk ke ruang ganti ini saja Tidak sembarang orang diperbolehkan termasuk saya Dan petugas juga harus dipastikan sehat Serta harus divaksin terlebih dahulu Agar memiliki kekebalan tubuh terhadap virus dan bakteri yang akan mereka buat menjadi vaksin Baju khusus ini steril dan tidak bisa ditembus virus maupun bakteri Tujuannya agar vaksin yang dibuat tidak akan terkontaminasi oleh virus atau bakteri dari petugas yang membuat Dan sebaliknya Selain itu fasilitas juga sangat dijaga kebersihannya Mulai dari jumlah partikel, suhu, dan kelembapan ruangan memiliki aturan khusus Dalam membuat vaksin, semua tahapan harus steril Dan melewati pemeriksaan kualitas beberapa tahap Bahan-bahan yang masuk ke dalam ruang produksi juga harus steril Dan itu dikontrol juga Kan setiap bahan ada spesifikasinya Yang menentukan juga bibit Bibit vaksin atau apakah itu virus atau bakteri Itu harus bibit unggul Bagaimana bibit ini menghasilkan jumlah dosis yang tinggi Proses pembuatan vaksin dilakukan secara aseptik atau steril Dengan teknologi closed system atau sistem tertutup Tujuannya mengoptimalkan penggunaan mesin yang sudah terprogram atau tervalidasi Untuk meminimalisir campur tangan manusia yang dikhawatirkan akan mengkontaminasi vaksin Inovasi kemasan jadi salah satu upaya biofarma Agar vaksin produksinya tidak mudah dipalsukan Misalnya kemasan beku kering atau freeze-dry Untuk vaksin campak dan BCG Saat dibuka akan langsung menyerap udara Sehingga tidak memungkinkan untuk dipindah atau dioplos dengan bahan lainnya Sementara ada juga kemasan Unijack yang tidak dapat dipakai ulang Kemasan yang tak lulus pemeriksaan kualitas pun Tidak dibuang sebarangan untuk mencegah pemalsuan vaksin Tak berhenti di situ, biofarma juga menggunakan teknologi lain di setiap produknya Nah ini nih contoh vaksin yang sudah selesai dikemas Hasilnya seperti ini Jadi selain jenis kemasannya Satu lagi teknologi yang digunakan oleh biofarma untuk memastikan bahwa produk vaksinnya Tidak mudah untuk ditiru atau dipalsukan Yaitu dengan menggunakan teknologi VVM atau vaksin vial monitor Semakin lama dan semakin banyak suhu panas yang diserap Maka bagian nokta akan berubah warna menjadi gelap Jadi kalau bagian sensitif nokta putih warnanya sama Atau lebih gelap dari bagian luar Vaksin sudah tidak boleh digunakan VVM atau vaksin vial monitor Atau teknologi yang diimpor dari Amerika Setelah selesai dikemas Vaksin disimpan di ruangan khusus dengan suhu tertentu Mulai dari ruangan bersuhu 8 hingga 2 derajat Celcius Hingga ruangan dengan suhu minus 20 derajat Celcius Rantai dingin pengiriman dan ketepatan waktunya harus sesuai standar yang ditentukan Setelah itu vaksin akan disalurkan melalui pihak kerekanan Yang sudah diseleksi ketat di bawah pengawasan WHO Setiap 2 tahun sekali perwakilan Badan Kesehatan Dunia Datang ke biofarma untuk melakukan kontrol Tiap 6 bulan jenis vaksin, nomor registrasi, serta jumlah yang diproduksi harus dilaporkan Selain itu, contoh vaksin harus diteliti Laboratorium Independent International yang ditunjuk Apristika Fauzia, Tias Adinda, melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!